Dalam kondisi tertentu, ibu tidak bisa menyusui secara langsung, sehingga ibu perlu memerah asih melalui payudara menggunakan tangan. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk memerah asih menggunakan tangan adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita perlu untuk mencuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Kemudian berikutnya adalah menyediakan wadah. Kita bisa menyediakan wadah sebagai media untuk menyimpan asih, contohnya seperti ini. Setelah itu, kita akan mengajak ibu untuk memposisikan tubuhnya terlebih dahulu hingga ia merasa nyaman. Kita bisa meletakkan ibu jari kira-kira dua hingga tiga jari dari pangkal puting dan jari telunjuk di bawahnya sehingga membentuk C. Dari gerakan ini, kita akan menekan ibu jari dan telunjuk ke arah dada dan kemudian memerah secara berulang kali. Dengan gerakan tangan seperti huruf C, ibu juga bisa mengubah-ubah arah dan posisi dari ibu jari dan telunjuknya. Sehingga ketika kita menggunakan wadah, kurang lebih gambarannya akan seperti ini. Ketika memerah asih, hindari mengurut payudara. Terus perah asih hingga tidak ada lagi asih yang keluar dari payudara. Dan setelahnya, simpan asih yang sudah diperah tadi ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Contohnya adalah seperti ini. Atau Demikian cara memerah asih menggunakan tangan.